Yo, what's up fans bully? Welcome to channel. Gimana kabar kalian di hari Senin ini? Apakah baik-baik saja? Oke, di kesempatan kali ini gue bakal membahas beberapa karakter-karakter terkuat di game bully. Oke, yang requestannya belum terpenuhi mohon bersabar dan sesuai janji gue di whatsapp kemarin gue bakal membahas beberapa karakter-karakter terkuat di game bully. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Cepet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kalau sudah ya, terima kasih banyak maksudnya. Kalau sudah ya, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di nomor 10 ada Ted Thompson. Ted Thompson adalah ketua dari geng atlet. Tetapi, walaupun geng atlet merupakan geng terkuat nomor 1, tetapi tidak untuk ketuanya. Ted Thompson memiliki kekuatan atau acting style yang tidak terlalu bagus, dan dia juga memiliki poin yang tidak cukup tebal. Dia dihargai bukan karena dia kuat, tapi karena dia sering memenangkan pertandingan dodgeball, sekaligus pemain kesebelasan striker dan kapten kesebelasannya. Dalam misi The Big Game, Ted hanya kalah dalam satu pukulan. Kita hanya belum memukul Ted satu kali. Maka hasilnya, Ted akan langsung kau. Akan tetapi, di misi The Big Game, Ted memiliki poin sekitar 200 di poin, sama seperti Jimmy Hopkins. Ini terbukti di mana Ted itu memiliki satu-satunya karakter ketua yang memiliki darah yang tipis, berbeda dengan Heath Tyler, Damon West, dan Johnny Vincent. Norton William Menurut saya, Norton William juga termasuk karakter terkuat. Karena apa? Karena dia memiliki badan yang besar dan tinggi. Bahkan tingginya saja sudah mengimbangi Biff Tyler dari angkota Krepis. Dan juga bisa dibilang Norton itu adalah angkota Grissel terkuat kedua setelah Johnny Vincent. Norton William memiliki poin sekitar 125 poin untuk free room. Dan untuk bosnya saat memegang palu, memiliki poin sekitar 325 poin. Dan juga dia sering dikadang-kadang sebagai anaknya Officer William, yaitu polisi di kota Bullworth. Karena mereka berdua memiliki nama belakang yang sama. Dan juga mereka memiliki kesamaan. Ya, sama-sama berkulit gelap, berbadan tinggi besar. Jadi bagaimana guys? Apakah Norton ini adalah anaknya dari Officer William? Di nomor 8 ada Demon West. Demon West merupakan tangan kanan dari Ted Thompson yang kita bahas tadi. Demon West adalah satu-satunya karakter yang tidak menangkis saat bertarung. Dan juga Ted Thompson, eh maksud saya Demon West ya. Demon West juga merupakan pegulat negara. Dan juga dia tidak pernah menangkis serangannya. Tidak menangkis serangan musuh maksudnya. Ya, hasil dibilang Demon West itu percaya diri. Yang paling menyebalkan dari Demon West adalah serangan melemparnya. Atau serangan banting musuh. Karena kalau kalian kena serangan itu satu kali saja. Maka Demon West itu akan langsung meluarkan serangan tersebut terus-menerus. Tidak ada hentinya. Dan itu tuh sangat menyebalkan. Dilempar-lempar terus sama Demon West guys. Dan dia bakal mengulangi serangan tersebut kalau kalian terkena satu kali saja. Karena gue sendiri juga sudah pernah mencobanya. Sudah pernah bertarungan dengan Demon West. Dan dia mengulangi serangan tersebut. Dan gue terkena sampai tiga kali guys. Ape lima kali malahan. Demon West memiliki poin sekitar 375 poin. Untuk free roam. Dan untuk bossnya gue kurang tahu ya. Nah karena darah dan serangan-serangannya. Gue rasa dia adalah karakter terkuat. Tapi kekurangan dari Demon West cuma satu sih. Yaitu tidak pernah menangki serangan. Di nomor tujuh ada Maskot atau Konstantinos. Bagi yang gak tahu Konstantinos. Konstantinos adalah orang yang gue tanda ini. Dia merupakan non-click-wee. Jadi dia ini gak masuk geng mana-mana. Netral. Walaupun lemah. Tapi dalam misi next-optif. Dia adalah lawan yang tangguh. Dia memiliki poin yang sangat tebal. Bahkan kalau menggunakan seputan saja. Butuh berkali-kali untuk membuat Konstantinos. Konstantinos. Alasan dia menjadi maskot. Karena dia ingin dekat dengan Mandy. Yang merupakan cheerleader dari Genjoks. Dan juga Konstantin merupakan karakter yang psikopat. Kenapa gue bilang psikopat? Karena dalam suatu dialog. Dia pernah mengatakan. You want to fight you my mom. Ya kalau salah. Kalian komen aja di bawah ya. Karena gue lupa cara dialognya gimana. Yang pasti itu artinya. Kau bertarung seperti ibuku. Dan sepertinya Konstantin pernah bertarung dengan ibunya sendiri. Dan juga dalam dialog saat kita bertarung dengannya. Dia akan mengatakan. I will kill you. Dan berarti aku akan membunuhmu. Sangat psikopat bukan? Han dan seingat gue. Tostan mengidap penyakit reptomania. Reptomania itu adalah penyakit yang suka mencuri. Dan gak cuma itu aja. Dia pernah mencuri salah satu toko Dragon Wing. Dia pernah mencuri komik di toko Dragon Wing. Nah pokoknya. Di nomor 6 ada Derby Harrington. Kalau soal kekayaan dan kesombongan. Dia adalah rajanya bro. Karena kenapa? Karena Derby adalah yang paling sombong dan yang paling kaya. Ayah Derby merupakan pendana besar di sekolah Blue World. Selain pendana besar. Derby juga merupakan karakter terkuat. Karena dia memiliki fighting style yang mirip dengan Wiff Tyler. Bahkan lebih mematikan atau lebih sakit dibandingkan Wiff Tyler. Karena Derby saat Missy Dishonorable Fight. Dibilang Derby sering menghindar. Dan juga dia sering menangkis serangan musuh. Bahkan sebelum serang dia udah nangkis di luar. Derby Harrington memiliki hit point sekitar 240 hit point. Untuk boss biasanya. Kenapa 204? Karena di misi Dishonorable Fight. Terlihat darah Derby itu sangatlah tipis. Dibandingkan dengan boss yang lain. Tapi dalam misi Complete Mayhem. Terlihat darah Derby sudah mulai banyak. Sekitar 5000 hit point. Eh maksud saya 500 hit point. Dan juga Derby Complete Mayhem ini sangatlah meresahkan. Bahkan karena fighting style dari Derby Complete Mayhem ini seperti fighting style Wiff Tyler. Bahkan lebih lincah dibandingkan Wiff Tyler. Coba saja deh. Kenan lawan Derby Complete Mayhem. Bandingin sama Wiff Tyler. Susah di mana coba. Di nomor 5 ada Wiff Tyler. Iya petinju yang satu ini pasti masuk ke kategori karakter terkuat. Karena kenapa? Karena dia memiliki fighting style boxing dan serangan-serangannya yang dibilang sulit untuk dihindari. Bahkan juga hit pointnya yang cukup tebal. Wiff Tyler memiliki hit point sekitar 500 hit point di free room dan di full bossnya. Yang bedanya adalah fighting style-nya. Menurut gue, fighting style Wiff Tyler itu lebih kuat yang di free room daripada yang boss. Kalau yang boss, fighting style Wiff Tyler itu bisa dibilang ayah ya. Seperti dirintinju. Di misi dishonorable fight. Dia juga merupakan tangan kanan dari Derby Harrington dan saingan dari Johnny Vincent. Dan dia juga memiliki ayah seorang pengacara. Dan Wiff Tyler juga merupakan geng prepis yang rendah hati yang tak terlalu sombong dengan harta orang tuanya. Dan juga dia merupakan karakter yang sulit di kalahkan. Di nomor selanjutnya adalah Bryce Montorosi. Bryce memiliki dua penampilan. Yaitu dengan seragam aqua berry-nya dan juga dengan seragam boxing-nya. Pakaiannya berubah, gaya bertarungnya pun berubah. Jika dia memakai seragam aqua berry, maka fighting style-nya seperti Chad Morris. Sedangkan kalau dia menggunakan seragam boxing-nya, maka fighting style-nya seperti Wiff Tyler. Hal ini tidak disangka-sangka ya guys ya. Ternyata Bryce yang paling kuat. Pasti kalian mengira bahwa Derby dan Beef adalah yang paling kuat di game prepis. Namun ternyata kita salah. Yang paling kuat itu ternyata adalah Bryce dengan mode boxing. Dari beberapa kontesnya, dia pernah mengatakan bahwa dia adalah murid Shaolin. Dan mempelajari silmu-ilmu bela diri, muatai, dan juga jujutsu. Dan kenapa dia lebih kuat dari Derby dan juga Beef? Karena Bryce lebih lincah daripada Beef dan juga Derby. Dan juga lebih agresif dan darahnya lebih tebal. Bryce memiliki poin sekitar 550 poin di mode boxing. Dan untuk Bryce yang menggunakan seragam aqua peri memiliki poin sekitar 105 poin. Dan juga Bryce adalah anggota prepis yang kurang mampu karena orang tuanya itu bangkrut. Di nomor tiga adalah Edgar Munsen. Edgar Munsen merupakan ketua dari warga kota. Dia merupakan anak yang kurang mampu. Karena dia memiliki orang tua yang miskin. Dan juga Edgar Munsen juga ingin bersekolah di Bulur Akademi. Cuman gak punya biaya. Dan sebab itulah dia membenci sekolah Bulur dan membenci murid-murid yang ada di dalamnya. Seperti dia membenci anggota Grisser dan anggota prepis. Dan juga Edgar adalah perlaku dari semua kekecauan yang ada di sekolah Bulur. Seperti dinasium yang terbakar, tikus dalam perpustakaan, hilangnya Johnny Vincent, dan hilangnya tropi prepis. Itu tuh sebenarnya adalah ulah dari anak buah-anak buah Edgar. Ya walaupun itu semua adalah rencana dari segeri. Biar Jimmy itu dibenci oleh semua geng. Dan juga Edgar adalah karakter yang terobsesi dalam bertarung. Dan dalam dialognya dia pernah mengatakan, You and me now, yang berarti kau dan aku sekarang. Edgar Munsen memiliki hit poin sekitar 400 hit poin sama seperti di Free Room dan di Full Boss-nya. Kayak bertarungnya sama seperti anggota tahun list lainnya. Di list nomor 2 adalah Johnny Vincent. Johnny Vincent merupakan ketua dari geng Grissor. Dia merupakan petarung terkuat kedua setelah Russell Notrof. Dia memiliki serangan yang sangat mematikan. Seperti Top Grade. Dan juga Kick-X. Dan Johnny adalah satu-satunya karakter yang bisa membuat Russell setengah darah. Bukannya kau setengah darah ya guys ya. Ya walaupun Johnny bakal kalah juga sih ya. Tetapi Johnny adalah karakter yang mampu membuat Russell setengah darah. Ya walaupun tak membuat dia kau sih. Johnny sangat membenci anggota Preface dan juga Taunis. Ya kata kali ini mungkin ada banyak yang tau ya. Karena kan geng mereka itu bermusuhan. Dan yang paling dia benci adalah Gord Fandom. Yang sudah merebut pacarnya. Serta Johnny adalah karakter yang paling bucin. Di antara semua karakter yang lainnya. Dia adalah yang paling bucin. Kepada pacarnya yaitu Lola Lomardi. Nomor 1. Russell Notrof Dilihat dari badannya kalian dapat tahu bahwa Russell yang paling kuat. Dan hal itu benar. Russell adalah karakter yang paling kuat. Karena dia memiliki badan yang sangat tinggi. Russell adalah karakter yang tertinggi dan yang paling berat. Karena karakter penyakit yang dia alami. Russell memiliki badan yang besar karena memiliki penyakit gigantisme. Atau penyakit penumbuhan. Dan juga dia memiliki kelenjar yang terlalu aktif. Ya dengan umurnya yang masih muda banget. Yaitu 16 tahun. Sudah memiliki badan yang sebesar itu. Bahkan para pre-pack aja masih kalah bro. Badannya sama Russell. Dan dalam misi Ted House terlihat. Russell yang sedang mengangkat bapak-bapak penjaga toko yang punya market. Dengan satu tangan. Russell juga memiliki sifat yang mirip dengan Johnny. Yaitu sama-sama memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Terhadap gengnya. Walaupun Russell memiliki geng yang beranggotakan orang-orang lemah. Akan tetapi Russell tidak pernah meninggalkan anak buahnya dan gengnya. Dan juga Russell adalah satu-satunya orang yang sangat loyal terhadap Jimmy Hopkins dan juga gengnya. Geng Bullies merupakan geng yang paling loyal terhadap Jimmy Hopkins termasuk Russell. Walaupun di chapter 1 Russell memenji Jimmy. Akan tetapi di chapter akhir. Russell menjadi teman baik Jimmy. Dan membantu Jimmy untuk mengalahkan Gary. Untuk menguasai sekolah. Russell memiliki fighting style seperti geng Bullies. Dan juga memiliki gaya bertarung Smackdown, banting-bantingan, atau serudukan. Bahkan dalam misi komplit mahem dia membuka pintu gerbang terkunci dengan sundulan. Russell notro memiliki hit point sekitar 800 hit point untuk free room. Dan untuk misi Russell in the hall bossnya saya kurang tahu. Yang akan tetapi hit pointnya ya nggak sampai 300 saya rasa ya. Karena di misi Russell in the hall, darah Russell itu sangatlah tipis. Berbeda dengan di free room. Ya saya bilang kalau misi Russell in the hall, yang merepotkan adalah fighting style-nya. Tapi kalau di free room, yang merepotkan adalah darahnya yang tebal. Jadi, Russell mana yang paling sulit di kalahkan? Apa Russell in the hall atau Russell in free room? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Well, sebenarnya ada lagi sih, yaitu Jimmy Hopkins. Yang merupakan karakter terkuat nomor satu. Karena tetapi, kalian pasti sudah tahu kan? Si Jimmy itu terkuat karena ya kalian yang mengendalikannya. Kalau bukan kalian yang mengendalikannya, si Jimmy itu mungkin akan jadi karakter yang lemah sih. Oke lah, sampai selesai dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Cek tombol loncengnya, biar kalian juga ketinggalan update terbaru dari channel ini. Next, kita bahas apa lagi ya? Comment di bawah. Sub indo by broth3rmax